Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya akan membersihkan piringan sawit yang nantinya akan saya cabut menggunakan tangan oke teman-teman tanpa berlama-lama, ayo kita mulai oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe terutama yang baru pengunjung mohon dukungannya di subscribe ya teman-teman dan yang sudah subscribe, terima kasih sebanyak-banyaknya semoga diberi berkah dan lancarkan segala urusannya amin ini akan kita bersihkan teman-teman, jarak dan darah pokoknya sekitar 2 meter atau 1 meter setengah oke, ini kita cabut nah, alasan kenapa tidak saya tebas menggunakan parang atau menggunakan mesin karena nanti takutnya akar-akar sawit ini putus teman-teman, ketika putus saya takut terhambat saat pertumbuhan kelapa sawitnya itu alasan saya makanya saya lebih memilih menggunakan tangan kosong ya teman-teman, inilah yang saya praktekkan ketika membersihkan piringan sawit ya, seperti saya bilang tadi saya ragu ketika membersihkan piringan sawit itu menggunakan pisau, menggunakan parang, menggunakan mesin kita takut akar-akar serabutnya, akar yang menghisap pupuk untuk pembuahan maka nanti akan terganggu sehingga terjadilah buahnya itu kecil ataupun jarang berbuah oke teman-teman, begitu teman-teman bisa dipraktekkan ataupun bisa di apa namanya, di eksperimen sawit yang dipersihkan piringan pakai pisau atau pakai mesin dengan mempersihkan piringan menggunakan tangan kosong selamat menikmati 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 ini luas piringannya lebih kurang 1,5 meter sampai 2 meter ini luas saya persikan karena pada saat pemupukannya lebih kurang kan jaraknya 1,5 meter seginilah pemupukannya jadi kesana tidak terlalu rapat pokoknya pun jauh oke teman ini hasil jadi kita membersihkan piringan sawit kalau tidak kita bersihkan ini sudah mau saya pupuk oke teman-teman terima kasih telah menonton channel ini dari awal sampai akhir jangan lupa like, komen yang belum subscribe silahkan ditekan tombol subscribe karena saya sangat membutuhkan dukungan dari teman-teman kalau bukan gara-gara teman-teman maka channel ini tidak akan berkembang terima kasih salam sukses selamat menikmati selamat menikmati